Intro Oke ketemu lagi dengan saya di OPPOBYE Channel Sebelum lanjut ke video ini, tolong di subscribe dan kita suruh put kopinya dulu ya guys ya Mantap Oke bosku, jadi pada sebetulan kali ini biasa ya saya akan mereview Ya power-power buatan sendiri ya Power kelas rumahan, kelas miniaturan Ini ada power 5A kecil ya bosku Yang bentuknya sangat simple dan sedang sangat sederhana Tapi dari hasil suaranya insya Allah Lebih dari sederhana ya insya Allah Menurut saya guys Oke jadi tampilannya seperti ini aja ya guys ya Sangat sederhana Harganya juga gak terlalu mahal, masih murah Untuk boxnya biasa ya, saya udah langgaran saya pakai biasa Pakai box max untuk kelas-kelas yang miniatur, mini ya Oke bosku Seperti andalan saya Seperti andalan saya Andalan saya biasa saya pakai SOCL ya Kalau gak 506 ya 504 Karena saya juga bikin sendiri tuh bosku ya Oke Jadi bentuk dan tampilannya seperti ini ya Ini udah saya rapikan Udah saya rapikan Ya dudukannya Kalau yang di bawah driver ini kabelnya gak root Tapi udah saya tutup pakai driver guys Biar gak kelihatan Jadi kelihatan lebih sedikit lebih rapi ya Oh iya untuk travelnya pakai 5 ampere kecil biasa ya guys ya Nah lebih 5 ampere kecil Karena ini versi yang murahan Biasa nih Kemarin udah laku satu dan ini saya nyetok lagi Dan sebelum laku saya Review dulu ya Buat isi-isi konten Oh iya elko nya pakai 2 buah saja Gak cukup ya Pakai 2 buah elko Karena Ini versi yang murah Lalu Headsing nya pakai yang 10 cm ya Kalau mau request yang 20 cm Boleh Ya harganya sedikit lebih beda ya guys ya Terus Untuk finalnya pakai 2 set ya Maksudnya 1 set Yang ini 1 set Yang ini 1 set ya Yang 2 nya gak kelihatan di bawah tuh Terus Untuk channel L nya Pakai SOCL 504 Biasa Andelan saya SOCL doang Terus Yang untuk Midlow Ini agak sedikit Bas-basan gitu ya Agak sedikit gebas Pakai Boostrap M2 Dan jangan lupa Saya pasti selalu pakai kipas ya Bosku Buat Bantuan pendingin Apalagi ini Cuma pakai 10 cm Oke Untuk bagian belakangnya Seperti biasa Seperti biasa ya guys ya Untuk ini saya pakai yang bagus Ini yang besar Agar saat masukin kabel Speker ke Ini juga mudah langsung Slop gitu guys Kalau RCA nya ya biasa ya Seperti ini aja Oke Ini versi yang power nya aja ya guys ya Untuk box ini Biasanya saya pakai Buat bikin ampli guys Ada di video saya sebelumnya Biasanya box ini Saya bikin ampli Itu yang banyak Tone control nya disini Knop nya udah banyak Tapi kali ini saya Buat yang simple aja Power nya aja Itu ya Seperti ini aja guys ya Sangat simple sekali Dan beratnya sekitar 3 kg guys 3 kg lebih lah Oh iya Untuk suaranya Sudah saya tes Tadi Cukup mantul ya Cernih juga sih Dan Pasti saya akan Cek sound Abis ini ya Oke guys Langsung kita Cek sound aja guys ya Biar gak penasaran guys Oh iya Untuk power ini Saya jual Dengan harga Cuman Rp400.000 Saja ya guys ya Rp400.000 Sudah dapet power Dan Cukup Untuk Menghidupkan Speaker 12 in Kali 2 ya Maksimal 12 in aja bos ya Dengan Watt-watt yang Standar guys Seperti ACR Curve Atau Audak Udah Cukup ya Jangan pakai Watt-watt yang Gede Yang gak cocok Amat Travonya Ini kan Travonya Kecil 5 ampere Jadi Pakai yang 12 in Tapi Watt-watt yang Sekitar 300an Itu Saya coba Sendiri Udah Oke kok Buat rumah Ini Udah Mantap Oke Kita Langsung Cek sound Aja Gak Usah Banyak Om Oh iya Guys sorry banget nih Karena lagi gak ada sinyal Jadi saya cek soundnya Pakai MB3 biasa ya Bukan dari Youtube Jadi musiknya Alakadarnya aja guys ya Yang penting Kedengeran musik Gitu ya guys ya Oke Saya setel dulu musiknya guys Udah saya hidupkan guys ya Oke kita buka yang Ini yang bass Dan ini yang Mid-hike Karena emang spekernya Yang ini saya pakai Woffer ya 12 in Audac Dan ini 10 in ACR Kasih twitter Satu Nempel ke sini ya guys ya Ke mid-hike nya Mantul guys Mantap Suaranya jernih Gak ada noise ya guys ya Kipasnya juga Gak ada suara Keras Maksudnya kipasnya gak berisik gitu guys Oh iya untuk kelas kamar ini Udah sangat mantul ya guys ya Kalian bisa denger suaranya sendiri Oke gimana guys mantulan guys mantap ya untuk 12 ini sudah oke lah 10 in juga boleh sama 8 in pasangannya nah oke lah guys cukup segitu aja untuk konten kali ini semoga bermanfaat buat kalian untuk konten selanjutnya saya akan buat-buat cara perakitannya dari nol guys ya sampai jadi lalu biasanya kan cuman review-review aja yang udah jadi siapa tuh ada yang berinspirasi ya kan konten-konten cara membuat dari nol gitu memang agak ribet sih untuk membuat konten begitu makanya saya agak sedikit males juga tapi sekali-kali gak apa-apa nanti saya akan bikin konten untuk membuat tutorial cara merakit dari nol sampai benar-benar bunyi ya dan enak suaranya oke jangan lupa subscribe ya maunya subscribe sebanyak-banyaknya komen like dan share dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat buat kita semua guys oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati